Desember 2019 Anak kami satu-satunya Di Diagnoksa Autis Diagnoksa merupakan proses menemukan kelemahan Atau penyakit yang dialami seseorang Sudah melalui pengujian dan study yang seksama Dilihat dari gejala-gejalanya Analogi sederhananya seperti kita akan berjalan ke Bandung Dari Lampung menuju ke Bandung Kita tidak akan menemukan marka jalan ke Bandung Yang kita temukan Marka jalan ke Bakauni Marka jalan ke Cilegon Tol Jagorawi Puncak Cianjur Pada Larang Lalu kemudian di sana Kita baru bisa menemukan marka jalan ke Bandung Berdasarkan analogi sederhana tadi Maka logikaku bersabda Akan mencari jalan untuk kembali Dan aku akan kembali Insya Allah Maka logikaku bersabda Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan terapi yang saya lakukan di rumah selama ini Ini bisa dibilang kumpulan atau kompilasi terapi yang saya lakukan di rumah Dari adik Wais kecil sebelum umur 2 tahun Sampai sekarang usia dia sudah 3 tahun lebih Kawan-kawan yang memiliki anak lebih tua atau lebih muda tinggal menyesuaikan saja Seperti biasa saya akan memberikan cuplikan video beserta penjelasan-penjelasannya Saya usahakan dengan jelas dan singkat Dengan bahasa sederhana pastinya ya Tujuan terapi ini banyak Tapi yang terutama pasti Anak autism kita bisa berbicara Itu pastinya Kita mungkin tidak tahu semua ya Bahasa itu terbagi menjadi dua Respektif dan ekspresif Dimana respektif ini adalah Kemampuan anak untuk memahami ucapan orang lain Sementara ekspresif Kemampuan anak Untuk mengungkapkan apa keinginannya Nah tujuan kita itu sebenarnya kesitu sebenarnya Karena di piramid yang saya baca dan dapat dari kawan-kawan juga begitu ya Jadi di bawah kemampuan berbicara Itu ada banyak kemampuan-kemampuan dasar Yang harus anak-anak kuasai Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada ayah bunda yang menyaksikan channel ini Jangan ragu komentar Saya tidak pernah anggap kalian netizen Apalagi fan saya Atau hanya sekedar subscriber saya Atau menganggap kalian warganet Karena saya disini benar-benar bukan pak lurah net Atau camat net Bukan Bertemu kalian menurut saya seperti saudara ya Mungkin karena memiliki permasalahan yang sama Nasibnya sama ya Anak didiagnoksa autism Terlambat bicara Dipanggil no respon Rasa kita itu sama Awal didiagnoksa itu seperti mayat hidup berjalan Langit mulai runtuh Pokoknya sama dah semuanya dah Jadi Jangan sungkan ya Semua komentar pasti saya balas disini Boleh di cek di channel ini Komentar mana yang saya tidak balas Jadi jangan ragu apabila bingung atau apa Tanyakan saja Karena yang memegang akun ini dua ya Saya sama istri saya Kalau istri saya itu sampai telepon-teleponan loh Sampai visi loh Sama kawan-kawan Tertawa bersama Nangis bersama Istri saya ini nakes ya Tenaga kesehatan Dia bidan ya Memegang program KIA Kesehatan ibu dan anak Untuk penanganan anak autism Atau terapi Judulnya ini sharing Bukan konsultasi Kecuali kalau masalah hamil dan dihamili Ini baru yang namanya konsultasi Alhamdulillah Aku janji Tidak akan pernah membiarkan Apapun mengganggu keluarga kecil kita Akhirnya penantian kita selama lima tahun Terkabul juga mas Oke langsung cus ke video Jadi video ini Terapi adek wise Dari kecil sampai sekarang Merah bahasa Inggrisnya apa? Red Warna hijau bahasa Inggrisnya apa? Green Warna kuning bahasa Inggrisnya apa? Yellow Warna unung bahasa Inggrisnya apa? Purple Kalau merah bahasa Inggrisnya apa? Red Kalau kuning Yellow Terapi adek wise Diawali dengan Instruksi sederhana Seperti salim Tos Cium Dadah Tepuk tangan Ambil Bawa Kasih Lempar Buang Untuk menunjang Instruksi sederhana ini Biasanya kita Kemas dalam sebuah permainan Karena anak itu Cara belajarnya itu dengan cara bermain Itu yang paling efektif Kalau mau menggunakan media Ya biasanya awal-awalnya Adek wise itu Kami berikan puzzle Tapi Main puzzlenya gini bunda ya Kalau dia Naroknya agak miring Gitu kan Kalau dia naroknya agak miring Itu yang kami gerakin itu papannya Biasanya saya menggerakkan papannya Saya menggerakkan papannya seperti ini Saya gerakin papannya Saya gerakin sampai dia pas gitu Sampai dia pas Jadi Itu meningkatkan Kepercayaan diri dia ya Saya gerakin papannya Set 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 Tau tau pas saya apresiasi Dia Dia jadi pede ya Saya bisa gitu ya Jadi papannya yang saya gerakin ya Nah Kalau Ya Kalau saya pribadi ya seperti itu Bukan tangannya yang saya pegang Tangannya saya pegang Ini kesini Ini kesini Ini kesini Bukan Tapi papannya yang saya pegang gitu Buat Nambah kepercayaan diri dia Jadi di puzzle itu Itu trik saya gitu loh Hati-hati ya nak Ayo Masukin Ayo sini gari Ayo hati-hati Hati-hati lambat-lambat Lambat-lambat Pintar Ayo sini lagi Ayo Lambat-lambat Lambat-lambat sini Sini ada sini Nah soal papan titian itu kami melakukannya kapan aja sih Kapan aja dan dimana aja Masalahnya buat kesimbangan dia ya Ada dimana-mana sih papan titian ini bisa Bisa di tempat taman bermain Bisa di Berterumah tetangga Bisa dimana aja Untuk papan titian seperti itu Nah Papan balance ini Takut sih adewis awalnya Adewis ini takut sekali sama papan balance awalnya Tapi Saya berpikir dia ini suka puzzle Jadi saya menaruh puzzle di atas papan balance tersebut Ini jadi dia fokusnya sama puzzlenya Nggak fokus sama papan balance-nya Ternyata Bisa Lama-lama bisa Dan senang gitu loh Tanpa menangis sih sebenernya Hal yang dia takuti Saya buktikan Kalau itu Itu tuh nggak seseram yang dia pikirkan gitu loh Jadi puzzle saya taruh di atas papan balance Lalu Dia bermain puzzle Saya goyang-goyangin papannya Dan lama-lama biasa dan berani ya Untuk Abab ya viewer terapi Biasanya saya seperti quiz Bermain-main flashcard itu Memgunakan cara quiz gitu loh bunda Saya juga disini Mau menanyakan sebenernya tentang Tips terapi yang diberikan Pak Hardiono Ketika anak itu Tidak boleh menangis dalam proses Sebelum terapi Pelaksanaannya dan sesudahnya Itu tidak boleh menangis Menurut saya Itu harus direvisi sih menurut saya Namanya kita intervensi Kadang-kadang anak itu menangis ya Tapi masih batas Toleransi menurut saya Menangisnya itu masih batas Toleransi aja ya Jangan sampai nangisnya juga Sampai anak kecet trauma ya Karena adik Wais Ada cerita pahit di tempat terapi Itu dia sampai Berlari ya Sampai berlari Pokoknya gak mau lah masuk situ Takut banget pokoknya Berlari Jadi kita kasian juga gitu Dia kabur Gak mau belajar Jauh betul Dan larinya Gak apa-apa Ayo 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 Udah ya Gendong aja Ya gendong aja Emang mau nyumput Dia ketawar lah sama bunda Kasian Ketika anak saya diterapi Itu belum bisa perbal Dia belum bisa ngomong Capek Lelah Laper Belum bisa ngomong lah Pokoknya dia Dia jadi nangis Lari Nyumput Sebenernya Ya dia belum bisa mengungkapkan Perasaan dia Perasaan dia itu Belum bisa diungkapkan sama dia Perasaan dia itu Perasaannya belum bisa diungkapkan Dia Pampersnya kemasukan semut Terus itu digigit semut Juga dia Dia bisa apa Dia gak bisa mengungkapkan gitu loh Gak bisa mengungkapkan dengan bahasa Non perbal Tidak bisa mengungkapkan dengan Bahasa perbal Jadi dia nangis Tantrum Terus itu kita malah Berpikir Oh anak ini Masih susah Oh anak ini Gagal Kok anak ini susah banget sih Oh anak ini susah nih Enggak Sebenernya Ya akan bingung lah Makanya tujuan kita kesini Pokoknya perbal ya bun ya Anak kita harus bisa perbal Tujuan ini ya Itu dulu yang pertama Kalau udah bisa itu nyaman lah dia Kalau udah bisa itu nyaman Udah bisa ngeceh dia Udah bisa berdebat lah istilahnya itu Kalau gak mau Bila gak mau Kalau sakit Bilang sakit Dia udah seperti Udah bisa seperti itu Kita agak sedikit nyaman gitu loh Jadi kita kejar perbalnya dulu ya Semoga progres anak bunda Cepet ya Bisa perbal segala macem ya Doa saya Buat Anak bunda Jadi kalau bunda ada tips dan trik juga Jangan ragu juga komentar ya Karena akan saya bahas di Konten selanjutnya Masalah komentar-komentar bunda Kayaknya cukup segitu Trik-trik dari saya Nanti kita sambung lagi Oke bunda Semangat Doa terbaik ya Buat anak-anak bunda di rumah Semoga progresnya bagus